selamat menikmati selamat datang di channel ku yaitu TJ Tingga Halo teman-teman di video ini channel TJ Tingga akan kulineran di warung bakso Pak Tukiman untuk warung bakso ini terletak di Dusun Selaganggeng, Kecamatan Merepet, Kabupaten Purbalingga nah untuk bakso enak Pak Tukiman ini asli solo teman-teman khas Wonogiri ya dan warung bakso ini terletak di depan persis Masjid Cenggo Purbalingga nah bisa dilihat disini parkirannya luas teman-teman nah ini adalah penampakan di dalam warungnya ya banyak meja, banyak kursi jangan khawatir tidak ada meja ya nah disini aku duduk di meja 12 oke sekarang aku mau pesan bakso dulu ya oke bakso nya macam-macam teman-teman bisa dipilih di pesan ya oke aku ini pesan bakso yang cincang dan bakso ura teman-teman ya nah aku pesan yang spesial untuk yang biasa harganya mulai dari Rp16.000 untuk yang spesial harganya adalah Rp22.000 nah untuk bakso disini juga ada topping teman-teman coba kita lihat ya nah aku juga pesan minum ada es teh, es jeruk dan es air tawar nah untuk toppingnya ada acar teman-teman dikasih acar disini ada acar terus ada sambal tentu saja ya untuk dimasukkan ke kuah bakso nya agar rasanya agak pedes nah enak ya lalu disini juga ada cuka teman-teman ya agar menambah rasa ada garam, ada kecap, ada saus ada tisu ya untuk bersih-bersih lalu ada air putih refill teman-teman ya nah kalau kita kehabisan air minum tinggal tuang saja oke ini adalah penampakan kita review dulu untuk bakso spesial dagingnya gede-gede teman-teman ada mie kuning ada mie putih terus ada apalagi nih toge ya ada toge disini terus tuh bakso nya yang cincang itu sekarang ini yang urat teman-teman nah sama ya ada mie kuning ada beda dagingnya gede teman-teman yang spesial ya sama isinya teman-teman ya ini bedanya yang urat itu dipotong ya dipotong kembang untuk bakso nya untuk yang cincang tidak oke kita sebelum makan tentu saja cuci tangan teman-teman nah langsung saja kita coba makan bakso nya ya nah untuk aku pesan bakso yang cincang ya jadi di dalamnya ada daging cincang oke sebelum makan kita tambahin topin dulu ada sambal ini kita tuang sambal kita tentu saja tuang saus teman-teman ya sausnya secukupnya saja nggak usah kebanyakan nanti main ceret ya oke aduh jatuh lagi ini kasih kecap manis lalu kasih ku cuca sedikit ya biar seger oke oke kita coba bakso nya ya nah ini ada garam nggak usah nah kita aduk dulu teman-teman agar semua sausnya hijabnya bercampur dengan kuahnya ya kita coba yang pertama kuahnya dulu teman-teman oke setelah dicoba kuahnya cukup seger teman-teman sebelum dikasih saus dan sambal ini untuk kuahnya bening ya mungkin khas Wonogiri teman-teman jadi teman-teman yang orang Wonogiri orang Solo yang tinggal di Purbalingga boleh kalau pangan dengan bakso khas Wonogiri boleh coba warung Pak Tupiman Oke kita makan baksonya buah untuk dagingnya lembut teman-teman tidak keras untuk baksonya juga kenyal rasanya ya nah kita coba yang dalamnya ini daging cincang overall enak sih lumayan ya rasanya ya untuk kuahnya kurang kurang panas sedikit kalau panas tambah enak ya agak anget-anget ya kurang panas ini buahnya oke ini bakso yang gede ya baksonya cincang oke rasanya kenyal enak ya nah oke nah sekarang kita coba bakso yang urat out jangan khawatir kalau disini ada juga lontong teman-teman nah lontongnya bisa kita tambahkan biar penyang ya kita bisa ambil lontong sendiri terus kita iris-iris lontongnya ya nah ini nambah untuk bakso nya ada toppingnya lontong juga nah kita juga bisa tambahkan acar ya biar rasanya tambah enak nah seperti ini nah oke lumayan rasanya tuh bakso nya disini ya teman-teman bisa coba kalau orang purpalingga dis dan sekitarnya bisa mampir-mampir juga di masih cenggo purpalingga ya mampir beribadah Hai masih lebih oke untuk bahso oratnya juga enak lumayan bahasanya penyal ya itu saja teman-teman review kuliner kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton